Halo Assalamualaikum, Selamat siang, Selamat sore, Selamat malam, Selamat pagi bagi sobat semuanya Oke kita berjumpa lagi dengan saya Hyrule Electro Oke ini ya TV Cina ini disini Ini dengan kerusakan tidak bisa nyala gitu ya kata yang punya Oke ini sudah saya taruh di meja kerja Dan akan saya eksekusi Ini perbaikan saya lagi numpuk Jadi maaf ya tempat kerja saya lagi penuh Ini dia TV nya yang akan saya eksekusi Ini TV bermerek apa ya ini gak jelas juga sih mereknya Ini TV rakitan sepertinya ya TV rakitan orang Indonesia cuma kan bahan-bahannya dari Cina Oh ya kendalanya TV ini berbunyi nying gitu ya Di bagian power supply atau di flybacknya seperti ada beban gitu ya Coba dengarkan ya Nah ini suaranya Berbunyi nying gitu ya Oke saya matikan aja TV nya dan kita cabut dan oke ini sudah saya buka TV nya ya Jadi kita cek langsung aja untuk mengetahui penyebab-penyebab Biang keroknya apa aja ini ya Dan nah ini dia kelihatan sudah Dengan kasat mata ada yang gosong itu dua resistor ya Oke ini kelihatannya kalau dilihat ini jalur ABL ini ya Ini kelihatannya ada yang gak beres ini di jalur ABL ini Kemungkinan ini jalur flyback atau flybacknya sendiri atau transistor horizontal mungkin ya Yang sudah KO ini jadi seperti ini Oke untuk pertama kali kita cek dulu transistor horizontal ini ya Nah ini dia barangnya Ini yang sering sekali shot ya Jadi hal pertama yang perlu kita cek ini dulu Oke kita siapkan dulu avometer dan langsung kita cek aja dulu Nah benarkan dugaan saya Ternyata biang keladinya sudah ketemu ini Transistor horizontal shot atau konslet atau seperti di Apa itu di konekkan ya Oh ya ini sudah saya lepas ya Nah ini dia nomernya sudah kabur lagi Gak terlalu jelas ya Maaf jadi ini bisa dilihat itu nomernya berapa itu Oke ini akan saya cek dulu di luar Nah ternyata beneran ya Transistornya konslet Kemungkinan saya kan itu horizontal apa itu Bisa kapasitor milar atau flybacknya yang ikut shot kemungkinan Ternyata transistor horizontal ini Oke kita cek dulu kapasitor milar ini ya Untuk mengetahui apakah konslet juga Atau masih baik-baik saja Kita cek memakai avometer digital ya Untuk meyakinkan nilai yang sebenarnya apakah sama dengan nilai yang berada di Bodi kapasitor tadi Oke Ini penting ya untuk mengetahui sebelum dipasang kembali atau sebelum diganti Soalnya demi keamanan Tipi itu sendiri gitu ya Oke Nah ternyata Disitu masih terbaca 9 nano farad ya Nah berarti ini masih bagus Oke kita pasang kembali kapasitor milar ini Berarti ini kerusakan ada di lain ya Nah kita ganti saja ini Ini sudah saya lepas tadi dan kita cabut Ini resistor yang gosong-gosong tadi ya Nah ini bernilai antara 3,3 kg ya Biasanya ini Nah ini jalur ABL ini sampai gosong Ini kemungkinan ya ada masalah pada flyback Yang sudah tewas gitu ya Oke ini akan saya ganti langsung aja Yang bernilai 3,3 kg ohm Oke Ini sudah saya pasang ya Dan kita lanjutkan di bagian yang lainnya Ini kapasitor milar sudah saya pasang juga Dan kita akan coba hidupkan tipi ini Tanpa menggunakan transistor horizontal Nah kita cek juga tegangannya ya Berapa volt Berapa Apakah ada yang janggal atau gimana ini ya Nah kita sudah hidupkan tipinya Dan kita coba cek tegangan B plusnya Nah disitu terbaca 107 dan tegangan vertikal 23,9 Dan tegangan regulator dan audio normal semuanya ya 9 dan 14 volt tadi Oke ini akan saya ganti langsung saja ya Transistor horizontalnya untuk mengetahui Ini dia penggantinya Saya sengaja mengganti yang nilai lebih besar ya C5296 supaya lebih kuat Nah ini dia barangnya Yang sudah tewas dan ini penggantinya yang akan kita pasang Oke ini Saya beri pasta dulu ya Untuk keamanan transistor itu Supaya panasnya bisa merata gitu ya Oke ini setelah pemasangan Kita lanjutkan lagi Oke ini sudah selesai ya Pemasangan transistor horizontal Dan mari kita coba untuk melihat Seperti apa ini reaksinya Wow Ternyata panas banget ya Ini transistor horizontal Wow Berarti ini Ada masalah ini Bukan transistor horizontalnya aja Ini yang mati ya Tidak ada efek Kemungkinan ya Ini Playback ini yang rusak Jadi bisa membuat transistor horizontal tadi short Oke akan saya cabut aja langsung Saya takut nanti Mati lagi nanti Seperti yang sudah-sudah ya Setelah dipasang dan dicoba Ternyata tidak berhasil Oke kita cek dulu Oh Alhamdulillah Ternyata masih tidak mati ya Masih baik-baik saja dia Dan kecurigaan saya pada Playback ini Ini sudah saya lepas ya BSC25 T1010 Ini versi tipi Cina ya Kebanyakan pakai Playback model ini Oke akan saya Belikan dulu Ini stok di rumah lagi kosong ini Dan akan saya lanjutkan lagi Oke Nah ini sudah dapat saya alatnya ini Nah ini Penggantinya sudah tersedia Dan kita pasang langsung ya BSC25T1010 Ini Yang lumayan bagus ya Jadi mudah-mudahan aja Penyakitnya ini aja ya Tidak ada yang lain-lain lagi Dan kita pasang dan kita coba lagi Oke Oke Pemasangan solder sudah selesai ya Oh ya Ini untuk demi keamanan Cop playback ini Kita beri pelumas dulu ya Bisa pakai Grease Atau pakai Minyak tanco Kalau perlu ya Biar Api tidak bocor gitu ya Oke Ini sudah selesai ya Pemasangannya Semuanya Kita Langsung tes aja Mudah-mudahan Berhasil Dan tidak ada masalah lagi ya Ini sudah Flyback baru Transistor horizontal baru Oke Ini tipi Sudah Saya hidupkan ya Nah Ini sudah kelihatannya Alhamdulillah Nyala sobat Ternyata Tipinya Sudah normal kembali nih Normal ya Jadi kerusakannya Flyback yang utama ya Biankeroknya Yang sudah merusak Transistor horizontal juga Diukur Dengan Avometer Kelihatannya Baik dia Tapi ternyata Rusak dia Gitu ya Dan Aman-aman saja Untuk Semuanya Oke Ini saya cek Pakai Receiver Dan kita Lihat gambarnya Nah Sudah Mantap kan Sudah Bisa Dilihat Lagi ini Oke sobat semuanya ya Semoga Video ini Bermanfaat Bagi semuanya ya Jangan lupa Like Comment Dan share Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaat 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 Terima kasih.